Nah karena sekarang kita sedang mengerjakan kolom nama barang, kita tinggal hitung saja pada tabel bantu ini, nama barang dia terletak pada kolom keberapa. Ini kan kolom pertama ya, nama barang berarti kolom ke 2. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel belajar komputer dari nol. Pada konten kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar rumus Vlookup mulai dari nol sampai kalian memahaminya dengan baik ya. Rumus Vlookup ini banyak juga digunakan untuk tes admin perkantoran ya, jadi bagi kalian yang mau lulus tes bisa langsung simak aja tutorial di video kali ini. Nah seperti yang kalian sudah lihat di layar, ini adalah format soal yang sudah saya siapkan untuk nanti kita gunakan memahami rumus Vlookup itu seperti apa penggunaannya. Bagi teman-teman yang mau juga latihan silahkan ya, boleh download file latihannya di deskripsi video, sudah saya cantumkan linknya. Nah yang pertama kita harus memahami dulu ya, Vlookup itu sebenarnya apa. Jadi dalam Excel ada namanya fungsi pembacaan tabel. Pembacaan tabel itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau misalnya teman-teman masih bingung mana vertikal, mana horizontal, bisa cek video di sebelah pojok kanan atas ya. Lanjut kita kembali ke sini ya, tabelnya. Di sini ada tabel soal yang masih kosong, hanya diisi dengan kolom kode. Nanti kita akan isi kolom ini dengan menggunakan acuan tabel bantu yang ada di sini ya. Nah ini sebenarnya adalah tabel jawaban yang akan kita pindahkan ke tabel kosong ini. Namun tidak dengan manual pengetikan atau copy paste ya, tetapi kita menggunakan rumus Vlookup atau pembacaan tabel secara vertikal. Saya harus jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi Vlookup itu artinya adalah vertikal lookup. Dibaca secara vertikal. Ada pun tabel bantu yang menjadi acuan kita di sini, ini dia dibaca dari atas ke bawah ya. Contoh, judulnya kan kode, isinya dibaca ke bawah. Itulah yang disebut dengan tabel yang dibaca secara vertikal ya. Nah setelah kita mengetahui vertikal itu apa, sekarang kita akan langsung menggunakan rumusnya. Di sini kita akan memasukkan rumus sama dengan Vlookup ya. Ini muncul yang warna biru, kita bisa aktifkan dengan cara menekan tombol tab atau double click ya menggunakan mouse. Setelah rumusnya aktif berikutnya, kita akan mengacu pada kotak putih atau white box panduan rumusnya. Di sini sudah diberitahukan ya bagaimana susunan rumus yang akan kita masukkan nanti. Indikator untuk melanjutkan ke rumus berikutnya adalah perhatikan saja warna dari huruf-hurufnya ya. Kalau dia berwarna bold atau hitam tebal seperti ini, berarti itu adalah rumus berikutnya yang harus kita masukkan di dalam rumus ini. Adapun Luka Value itu adalah sel yang menjadi acuan kita untuk menentukan jawaban yang ada di tabel soal ini. Atau yang menjadi barometer untuk menentukan nama barang, harga berapa, dan satuannya apa. Tetapi Luka Value ini dia letaknya ada di tabel soal. Yang dimaksud Luka Value di sini adalah kode sel yang ini ya. Nah setelah kita meng-input Luka Value, kita tinggal mengikuti saja tanda baca apa yang muncul di sebelah tulisan Luka Value tersebut ya. Dan di setiap komputer, tanda bacanya biasa berbeda-beda. Ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma. Kita ikuti saja ya yang muncul di komputer masing-masing. Di komputer saya yang muncul tanda bacanya adalah koma ya, berarti saya akan input dengan tanda baca koma. Berikutnya tulisan boldnya akan berubah ya, berpindah ke tabel array. Itu artinya kita harus mencari tabel array untuk memasukkan susunan rumus berikutnya. Nah saya beritahu kan ya, tabel array itu adalah tabel bantu atau tabel yang menjadi acuan kita untuk mencari jawaban pada tabel soal. Sudah jelas ya yang ini yang kita blok. Seluruh isi tabelnya. Ada pun yang di atas ini, tulisan tabel bantu nggak usah di blok karena dia tidak termasuk ke dalam komponen tabel. Berikutnya setelah kalian blok, jangan lupa untuk mengunci area tabel bantu ini. Dengan memasukkan simbol absolute. Kalian cukup menekan tombol F4 pada keyboard satu kali saja. Maka nanti secara otomatis simbol absolute-nya akan muncul di sini. Ada 4, logo dolar ya. Lanjut, tanda baca di sebelah table array adalah koma. Saya masukkan koma. Kemudian di sini ada namanya kolom index number. Ini artinya ada pada kolom keberapakah tabel yang akan kita tampilkan jawabannya. Nah karena sekarang kita sedang mengerjakan kolom nama barang, kita tinggal hitung saja pada tabel bantu ini. Nama barang dia terletak pada kolom keberapa. Ini kan kolom pertama ya. Nah barang berarti kolom ke 2. Tinggal masukkan saja angka 2. Lalu tanda baca koma. Dan terakhir ini ada namanya range look up. Range look up ini nanti digunakan untuk mengunci hasil yang akan kita munculkan. Ya ada 2 alternatif. Kalian boleh menggunakan yang false untuk memunculkan exact match-nya atau nilai pastinya. Seperti ini boleh. Lalu balas kurung. Kemudian nanti kalian tekan enter untuk memunculkan hasilnya. Boleh juga kalian menggunakan angka 0 sebagai pengganti false ya. Nah ini sama saja. Setelah itu kalian tekan tombol enter untuk memunculkan hasilnya. Sabun ya. Yang lain tinggal kita drag and drop ke bawah. Udah. Hasilnya udah sesuai ya. Seperti ini. Kodi A dia sabun. Kemudian B dia minyak goreng. Kemudian C itu susu. Dan D nya gula pasir. Menyesuaikan dengan yang ada di tabel bantu. Lanjut lagi untuk kolom harga. Ini sama. Nah udah. Dan ini merupakan rumus paling sederhana yang bisa kalian gunakan untuk membaca tabel bantu yang kebetulan berada pada sheet yang sama. Nah bagaimana kalau misalnya ada tabel bantu tapi letaknya di sheet yang berbeda. Apakah caranya juga sama dengan yang saya praktikan pada tutorial kali ini. Saya akan bahas pada tutorial berikutnya. Jadi nyalakan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru yang akan membahas tentang tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam oka. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax